Selamat pagi, Bang Ali, Pak Muti, dan juga Mbak B. Fitri. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung di Sahapan Indonesia. Pagi. Bang Ali, mungkin Anda bisa juga menjelaskan untuk posisi dari pemerintah ataupun dari Presiden saat ini, tentu saja sudah mendapatkan surat ataupun mendapatkan informasi mengenai kelanjutan dari RUHIP ini. Tapi informasinya memang Presiden saat ini akan enggan untuk mengirimkan surat Presiden untuk melanjutkan pembahasan. Apakah hanya menunda atau memang Presiden sudah tidak setuju begitu dengan RUHIP ini? Ya, yang pasti bahwa ketika draft rancangan undang-undang itu dikirim ke pemerintah, kepada Presiden, perhatian dan konsentrasi pemerintah dan Bapak Presiden itu terhadap percepatan penanganan COVID-19. Dengan begitu, maka waktu dan kesempatan bagi Bapak Presiden juga perlu menjadi pertimbangan tersendiri. Dan yang kedua, Bapak Presiden telah memastikan bahwa Pancasila itu sudah final, tidak ada lagi pembahasan-pembahasan yang terkait dengan posisi Pancasila. Sama seperti berkali-kali beliau mengatakan bahwa keputusan Majelis Permusawaratan Rakyat Sementara tahun 65, Ya, sorry, 66 dan Undang-Undang nomor 27 tahun 99 juga, ya, itu menjelaskan tentang PKI dan seluruh ajarannya. Dengan begitu, maka ya tentu baik dari daftar isian masalah maupun surat Presiden, Presiden sama sekali tidak dibahas dan sama sekali Presiden tidak mengirim surat Presiden itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam posisi inilah, maka berkali-kali juga kami telah menyampaikan pernyataan, kemudian menyampaikan kepada publik bahwa hak inisiatif dari rancangan undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia seluruhnya menjadi penangan Dewan Perwakilan Republik Indonesia. Sehingga saya ingin mengatakan bahwa tidak boleh ada orang yang menggunakan isu ini, kemudian berdemonstrasi, menggerakkan rakyat, menggunakan ormas-ormas dan lain-lain sebagainya untuk kepentingan-kepentingan politik yang sesungguhnya ditahu oleh publik, ditahu oleh rakyat bahwa RUU itu adalah inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Makanya saya berkali-kali juga mengatakan supaya bagi pihak-pihak yang merasa diri sama seperti berpuasa dahulu, terjadi post power syndrome, sabar-sabarlah, 2024 itu masih sebentar lagi. Jangan menggunakan isu-isu tampah begini kemudian teriak-teriak menjatuhkan Presiden Joko Widodo, menurunkan Presiden Joko Widodo. Orang lagi sibuk menghadapi pandemi. Jadi gunakanlah moral berpolitik itu yang penuh dengan ahlakul karima yang baik. Ya, itu apa betul ya Allah Akbar, Allah Akbar, tapi ujung-ujungnya dalam menyebarkan fitnah dengan meneriakan, menurunkan Presiden Joko Widodo. Apa itu? Itu yang kita tidak setuju dengan perilaku-perilaku yang murahan seperti begitu. Gitu Mas. Oke, jadi menurut Anda bahwa ditunggangi begitu Anda simpulkan? Iya, jadi kan sudah tahu, sudah tahu bahwa rancangan undang-undang itu adalah inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Presiden juga tidak mengirimkan surat Presiden kepada DPR. Sudah jelas juga PKI dengan seluruh ajarannya adalah hal yang dilarang sampai anak turunan kita di Republik ini. Kenapa orang masih menggunakan isu-isu seperti itu? Ujung-ujungnya berteriak menurunkan Jokowi, menurunkan Jokowi. Jadi, kalian tahu nggak bahwa pemerintah dan Presiden saat ini adalah punya konsentrasi menghadapi satu situasi yang luar biasa, pandemi. Yang itu adalah punya percepatan penanganan COVID-19. Dan Presiden berkali-kali bahwa kita tidak berada dalam situasi normal. Kenapa orang masih menunggangi isu-isu seperti begitu? Isu kemurahan, isu sampah yang ditujukan kepada pemerintah. Oke, tapi saya ingin juga penolakan banyak juga yang memang secara logis menolak dan salah satunya juga tampaknya dari Muhammadiyah, Pak Abdul Muti. Mungkin Anda bisa menjelaskan posisi Muhammadiyah. Karena tampaknya juga meminta, bukan hanya ditunda, tapi dicabut sekalian begitu. Rancangan undang-undang ini dari prolegnas begitu, Pak Abdul. Ya, saya kira pernyataan Muhammadiyah sudah sangat jelas bahwa kami setelah membaca 60 pasal RUUHIP dan penjelasannya, yang bermasalah itu tidak hanya pada konsideran yang tidak menyebutkan TAP MPS 25 atau 66, tetapi juga banyak hal lain yang selain pasal 7 yang sekarang menjadi sorotan publik, juga memang tadi disebutkan pasal 1-nya di tayangan sebelum ini, dan banyak pasal lain yang kami cermati itu memang bermasalah. Sehingga karena itu, maka kami berpendapat, pertama bahwa kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ini memang harus kita perkuat. Ini saya kira kami menyebutnya sebagai sebuah produk yang tidak bisa diganggu-ganggu lagi. Kemudian yang kedua, kami berpendapat bahwa dalam konteks hukum di Indonesia, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara itu secara yuri disudah sangat kuat. Karena sudah ada TAP MPRS nomor 20 tahun 66, TAP MPR nomor 5 tahun 73, TAP MPR nomor 9 tahun 78, dan TAP MPR nomor 3 tahun 2000, dan beberapa tadi yang disampaikan oleh Bang Ali mengenai undang-undang yang melarang komunisme, sesungguhnya secara hukum, kedudukan Pancasila ini sudah sangat kuat sebagai dasar negara. Sehingga karena itu, maka mengacu pada Undang-Undang nomor 12 tahun 2009, peradaan Undang-Undang yang mengatur mengenai Pancasila sebagai dasar negara sudah tidak diperlukan lagi. Sehingga karena itu, maka yang penting adalah bagaimana kita ini menjalankan Pancasila sebagaimana rumusan di dalam pembukaan Undang-Undang dasar 45 itu dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak perlu membuka lagi secara lama yang tidak menimbulkan konflik ideologi, dan kita membuka secara baru untuk Indonesia masa depan, bahwa kita akan menjadi bangsa yang maju, berdaulat, adil, dan makmur dengan berdasarkan Pancasila. Oke, kalau kita melihat dari banyaknya protes terhadap ide dari RU HIP ini, ini kan sudah terkait dengan banyak hal, ada yang sampai mengubah Pancasila, mengurangi sila-silanya, menghilangkan sila ketuhanan, sampai ke arah itu tadi bahwa terkait dengan PKI dan lain-lain. Nah yang paling menjadi sorotan Muhammadiyah tadi, Anda juga menyorot ada beberapa pasal yang paling mengganggu. Tapi bagi Muhammadiyah yang paling mengganggu, apakah memang benar di sini dari pasal ketuhanan kah, atau apa sebenarnya yang paling mengganggu? Banyak hal, saya diri tidak hanya persoalan ketuhanan, karena justru rumusan-rumusan yang ada dalam RU ini, ini justru memang mengaburkan Pancasila itu sendiri, kemudian dengan mengatur Pancasila dalam undang-undang, itu malah mendowngrade atau menurunkan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, yang sudah diatur di dalam pembukaan undang-undang dasar 45, dan sudah TAP MPR. Dalam hirarki hukum di Indonesia, yang tertinggi adalah undang-undang dasar, kemudian TAP MPR. Jadi janganlah sesuatu yang sudah diatur dalam hukum yang tertinggi itu, malah direduksi dan dikaburkan pengertiannya dalam struktur hukum yang lebih rendah. Ini juga bermasalah dalam konteks sistem hukum dan hirarki yang ada di Indonesia ini. Oleh karena itu, maka kalau saya kemudian melihat lagi pada batu uji undang-undang 12 tahun 2011, undang-undang itu ketika disusun, itu harus memberikan pengayuman dan kepastian hukum. Nah yang terjadi sekarang ini, bukannya masyarakat mendapatkan pengayuman dan kepastian, justru adalah pengapuran hukum. Karena itu maka sekarang, bulannya itu di DPR. Karena DPR yang mengusulkan, pakai ungkapan, mungkin Bang Ali setuju ini, kok yang mulai, kok harus yang mengakhiri. Kira-kira begitu ya Bang Ali. Jadi artinya kalau DPR yang usul, sekarang DPR nyabut lah. DPR sekarang harus punya stand of crisis. Harus punya kepekaan terhadap situasi bangsa. Sudah banyak sekali terjadi gelombang aksi masa yang mulai susah dikendalikan. Dan kemudian DPR juga menurut saya sekarang tidak perlu saling menyalahkan satu dengan yang lain. Karena sekarang ada kesan yang usul tidak saya, bukan partai saya, dan sebagainya. Padahal itu sudah diteken oleh hampir semua fraksi yang ada di DPR. Oleh karena itu, kalau dulu mengusungnya juga bersama-sama, sekarang mencabutnya bersama-sama. Dan kita harus pakai filosofi, bahwa kita sekarang dalam situasi yang krisis, dan dalam situasi yang kritis, maka lebih cepat DPR mengambil kesimpulan, akan lebih baik untuk kepentingan bangsa dan negara. Baik. Saya ingin Mbak Bivitri, mungkin Anda bisa memberikan pemahaman kepada kami Mbak Bivitri. Kalau saya, dan saya yakin seluruh pemirsa kita juga, begitu kita berbicara mengenai... Mbak Bivitri, maaf saya cek dulu. Mbak Bivitri masih bisa mendengar suara saya? Halo Mbak Bivitri? Ya. Ya, Mbak Bivitri bisa mendengar suara saya? Ya, bisa. Oke. Mbak Bivitri, mungkin Anda bisa memberikan pemahaman bagi kami, pemirsa juga begitu. Kita pada saat berbicara mengenai Pancasila sebagai dasar negara, bisa dikatakan tidak pernah ada sedikitpun keraguan bahwa Pancasila ini tidak bisa digeser, diganti, atau dilakukan apapun modifikasi tidak akan pernah bisa begitu. Dan kita mungkin secara tidak sadar memahami, menyadari, mempercayai ini, bahwa ini terlindungi secara hukum. Tidak mungkin ada yang akan mencoba mengganggu, mengganti, atau memodifikasi Pancasila. Tapi benarkah secara hukum se-steril itu, setidak bisa diganti itu kah, atau sebenarnya memang ada langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk memodifikasi, atau bahkan seperti yang ditakutkan banyak orang, diganti begitu Mbak Bivitri? Ya, jadi kalau dalam hukum itu memang Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Jadi kalau masih se-fakultas hukum dari semester 1 dalam mempelajari pengantar hukum Indonesia, sudah paham bahwa Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum. Bahkan, hirarki yang mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan Saturan Daerah yang tadi disebutkan oleh Pak Abdul Bunti, Pancasila tidak masuk di situ karena dia bahkan lebih tinggi daripada Undang-Undang Dasar. Nah, itu satu catatan. Catatan keduanya adalah, kita harus menyadari bahwa 5 sila itu juga dulu dicapai tidak dalam waktu semalam. Jadi, bahwa ada pasal yang sudah sedemikian bunyinya, itu dicapai dalam waktu berbulan-bulan, ada negosiasi lagi, bahkan pada 18 Agustus 1945 ada lagi negosiasi, utamanya oleh Hatta waktu itu ada yang diperbaiki. Jadi, kesepakatan itu sudah sangat luar biasa, sehingga tidak bisa lagi diturunkan. Justru karena penghormatan itulah, ia ditempatkan tidak sebagai bahkan sumber hukum, tapi sumber dari segala sumber hukum. Nah, apakah ia bisa diganti-ganti? Tidak bisa. Karena itu yang sudah termaksud juga dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Yang sudah dikuatkan lagi dalam amandemen 1999-2002, bahkan ada kesepakatan bahwa pembukaan tidak boleh diganti, dan salah satu intensi pada waktu itu adalah supaya Pancasila memang tidak diubah sama sekali bunyinya. Nah, ketika dia diturunkan jadi perangkat Undang-Undang, maka Undang-Undangnya memang akan menjadi tidak operasional dan mengacaukan seperti ini. Karena kan Pancasila itu sebenarnya gagasan penuntun ya. Dia bukan pengatur, tapi dia menuntun kita. Jadi, dalam konteks itu, maka dia tidak boleh diterjemahkan lagi. Silahkan dia dipraktikan, kalau mau dijadikan ukuran dalam apakah misalnya peraturan daerah melanggar Pancasila atau tidak, bisa saja digunakan, tapi ketika dia diatur secara ajak dalam suatu Undang-Undang, itulah yang akan mengaburkan makna Pancasila yang sesungguhnya. Oke, jadi memang akan ada loncatan begitu, Mbak. Maksudnya, dari Pancasila yang di posisi tertinggi hukum negara kita ini, lalu diturunkan ke dalam Undang-Undang yang diterapkan dalam kesaharian, itu lompatan yang terlalu besar. Mungkin logikanya begitu ya, Mbak Bivitri. Tidak sesederhana itu. Pancasila diturunkan ke dalam Undang-Undang yang begitu terperinci. Ada kesalahan di sini dalam menafsirkan hukum secara itu. Mungkin begitu, Mbak Bivitri. Betul, karena yang namanya Undang-Undang, dia akan mengatur perilaku. Jadi, dia memang tidak bisa lagi mengatur asas-asas. Asas-asas berhenti di ideologi Pancasila. Dan seperti yang saya katakan tadi, aspek sejarahnya begitu kuat, bahwa dia sudah ajak seperti itu, sehingga kalau diterjemahkan, maka akan mengubah Pancasila menjadi instrumen pengatur. Padahal dia bukan instrumen pengatur, dia instrumen penuntun kita sebagai ideologi. Oke, nah, kalau mengenai, ada yang mengatakan bahwa munculnya Undang-Undang ini, HIP ini, untuk membuat badan-badan baru yang dibutuhkan dengan diresmikannya Undang-Undang HIP ini. Menurut Anda, apakah logika ini juga masuk? Mengapa sebuah Undang-Undang digagas, disahkan hanya untuk memunculkan sejumlah badan-badan baru? Ya, jadi dalam hukum memang ada kemungkinan lembaga-lembaga, dan banyak sekali contohnya, lembaga-lembaga didirikan dalam sebuah Undang-Undang. Dan saya kira ada intensi itu oleh pembuat Undang-Undang. Nah, cuma masalahnya begini, kalau memang tujuannya adalah untuk menguatkan BPIP, harusnya diungkapkan secara jujur. Dan kemudian kita bisa perdebatkan, apakah kita mau atau tidak punya BPIP. Silahkanlah gitu ya, kita buka. Tapi, membawa Pancasila ke tengah perdebatan sebuah Undang-Undang, itu yang membuat kontroversi sebenarnya. Jadi, cukup banyak kok contohnya ya, misalnya Undang-Undang yang mengatur soal KPK. Itu kan satu lembaga diatur khusus dalam Undang-Undang. Kemudian, Ombudsman Republik Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang. Dan seterusnya ya. Jadi, itu sangat wajar. Nah, cuma bahwa ini kemudian dibungkus dalam sebuah Undang-Undang berjuluh laluan ideologi Pancasila. Itu yang menjadi masalah. Karena Pancasilanya jadi terbawa ke dalam Undang-Undang dan diterjemahkan. Oke. Nah, Bang Ali, tadi Anda mengatakan bahwa di dalam demonstrasi yang terjadi, saya yakin bahwa banyak juga yang berdemonstrasi sesuai dengan apa yang mereka yakini. Dan mereka tidak meyakini gitu Undang-Undang, rancangan Undang-Undang HIP ini. Sehingga mereka menggunakan hak mereka untuk memprotes dan berdemonstrasi. Nah, terkait dengan sampai yang tadi Anda katakan, ada pihak-pihak yang tampaknya sudah mulai menunggangi dari demonstrasi tersebut. Tidak lagi fokus pada isi dari pembahasan, tapi langsung membawa nama Presiden sebagai yang bersalah di sini. Apa tanggapan dari istana terkait dengan apa yang akan dilakukan terhadap orang-orang yang Anda percayai menunggangi demonstrasi-demonstrasi ini? Ya, Mas Mugti pasti tahu dan karena itu Sekjen Muhammadiyah dan Sekjen Mui itu adalah abang saya, abang Anwar Abba. Berkali-kali kami membahas materi ini di Dewan Pertimbangan Majelis Ulama. Saya selaku anggota Dewan Pleno Majelis Ulama, baik secara pribadi, ya, Ali Muhtar Ngabalin, maupun selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Badan Koordinasi Mubalik seluruh Indonesia. Berkali-kali saya juga menyampaikan pesan ini kepada Majelis Ulama dan kepada Dewan Pertimbangan Majelis Ulama. Dan banyak hormat-hormat Islam di situ. Ya, karena itulah maka saya katakan bahwa saya bersyukur sekali Alhamdulillah. Hari ini ada Mas Mukti, Sekretaris Jenderal Muhammadiyah menjelaskan secara terperinci dan tentu saja ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan kepada sebuah pencerahan. Kalau Muhammadiyah itu jauh-jauh sebelum sudah punya sikap. Dan ini sikap yang luar biasa dengan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari apa yang disikapi oleh pemerintah dan Bapak Presiden. Maksudnya, kan tidak tidak berakal. Urusannya sudah di Dewan Perwakilan Kedepublik Indonesia. Geraknya disiapkan oleh PRRI di seluruh praksi yang ada di sana. Ini adalah hak inisiatif Dewan Perwakilan Kedepublik Indonesia. Presiden tidak mengisi dan menjawab daftar yang dikirim kepada pemerintah. Juga tidak mengisi surat Presiden KDPR RI. Kenapa demonstrasinya diarahkan kepada pemerintah yang ujung-ujungnya meneriakan menurunkan Presiden Jokowi. Inilah yang saya sekali-kali mengatakan. Tolong deh pihak-pihak yang menggunakan, memanfaatkan kepentingan rakyat, menggerakkan rakyat-rakyat kecil dan atas nama umat. Berhentilah, siang. Karena ini justru upaya-upaya untuk memecahkan, membenturkan rakyat Indonesia dengan umat. Sudah selesai. Kita bersyukur kepada Allah SWT bahwa tidak ada satu kelompok umat Islam di Republik ini yang menolak menjadikan pandangkir sebagai hadiah terbesar umat kepada bangsa dan negara Republik Indonesia. Hadiah terbesar umat. Jadi jangan upaya-upaya membenturkan itu. Kalau Anda mau berkuasa, kalau Anda post power syndrome, tunggu 2028 sebentar lagi Pemilu akan berjalan. Berhentilah, berhentilah. Kita sedang menghadapi pandemi ini. Presiden dan pemerintah sedang menghadapi situasi yang sangat dahsyat. Percepatan penanganan COVID-19. Itu kali saya yang harus saya sampaikan kepada publik dan atas nama pemerintah saya harus menatakan seperti itu. Baik Bang Ali, kita akan kembali lagi. Nanti saya juga ingin tahu sebenarnya bagaimana skenario yang kemungkinan terjadi terhadap rancangan undang-undang HIP ini. Karena ada, kita mendengar akan diubah namanya menjadi PIP ataukah dengan berhentinya atau tidak bersuratnya Presiden ke DPR maka ini juga akan kadal warsa dan tidak lagi akan bisa dilanjutkan. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi bersama Bang Ali dan juga Pak Abdul Muti dan juga Mbak Bifitri. Tapi usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami. Terima kasih. Terima kasih.